Di tengah krisis listrik seperti sekarang, ada secerca harapan yang membanggakan. Seorang dosen di Magelang, Jawa Tengah menemukan sumber energi listrik alternatif, yaitu sumber listrik tenaga angin yang murah biayanya. Di era krisis listrik yang melanda negeri ini, terdapat kabar yang mengembirakan. Seorang dosen Estimik Bina Patria Magelang, Jawa Tengah, Wijaya Wijenarko, menemukan pembangkit listrik tenaga angin yang murah. Biaya operasional hanya Rp2.000 per bulan, pembelian air aki atau air murni. Wijaya mengaku meski ia bukan yang pertama kali menemukan pembangkit listrik tenaga angin, namun dirinya menjamin alat yang dibuatnya harganya cukup murah karena semua komponen menggunakan barang lokal. Dengan menggunakan alat ini, ia pun mencoba menyalakan sebuah komputer jinjing dan berbagai jenis lampu neon. Menurut Wijaya, kualitas daya listriknya sama dengan listrik dari PLN, yakni 220 volt, namun dayanya masih rendah sekitar 300 watt. Penemuannya akan terus disempurnakan sehingga menyamai daya listrik yang dihasilkan PLN. Wijaya juga menjamin alat ini tidak akan terputus sumber dayanya, meski tidak ada angin atau kincir tidak terputar, karena pasukan energi listriknya diambil dari energi yang disimpan di dalam aki. Penemuan Wijaya diharapkan bisa menjadi energi alternatif yang handal, kurah praktis, dan ramah lingkungan. Dan saya analisis atau saya rancang, ini untuk UMKM, usaha kecil mikromenengah, penduduk pedesaan, yang mayoritas itu pertanian, nelayan, dalam aki. Tenaga angin bisa dijadikan sumber energi alternatif menggantikan energi fosil dari minyak dan matubara, yang yang mahal dan langka, dan bisa diterapkan di daerah tertinggal dan terpencil yang tidak tercampur listrik PLN. Jontar Jono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah.